Jokowi Dodo Yang sebesar 3,3 juta ton Namun data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan fakta yang berbeda Sepanjang Januari hingga November 2018 Pemerintah sudah menimpor 587,22 ribu ton jagung Angka impor jagung Indonesia tahun lalu bahkan lebih tinggi Dari tahun 2017 yang hanya 517 ribu ton jagung Di tahun 2014 kita mengimpor jagung itu 3,5 juta ton 2018 kemarin perlu saya sampaikan Kita hanya mengimpor 180 ribu ton Artinya petani kita Petani jagung kita telah memproduksi 3,3 juta ton Sehingga impor itu menjadi Sekarang ini dapat digunakan sangat Jauh berikutnya Ya dan untuk mengetahui seperti apa Data lengkapnya menaik ekspor dan impor jagung Daniel gunakan memaparkannya untuk Anda Baik punca Polemik jagung Dari tahun 2018 kemarin Tidak hanya jagung beras juga kemarin menjadi polemik Tetapi jagung kembali lagi menjadi sorotan disini Karena pada saat debat Pilpres kemarin Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Indonesia Hanya mengimpor 180 ribu jagung Tetapi data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan hal yang berbeda Hari ini akan kita ulas kepada Anda Secara lengkap Polemik jagung yang masih mengusik Bersama Skogboxi NBC Indonesia Mari kita lihat disini Datanya Data impor dan ekspor jagung Ini mulai dari tahun 2014 Hingga tahun 2018 Per bulan November disini Dapat kita lihat dari angka impor disini Yang disebutkan oleh Presiden Joko Widodo Ada 180 ribu ton Tetapi data dari BPS menyebutkan bahwa Impor berada di angka 587,26 ribu ton disini Jadi terdapat selisih yang cukup signifikan Tetapi apabila kita melihat di tahun-tahun sebelumnya Di tahun 2017 Berada di angka 517,5 ribu ton Disini lebih tinggi lagi di tahun 2016 2015 berada di angka 3,2 juta ton Ini adalah masa peralihan ya Dari tahun 2014 Ketika pada saat itu Presiden Joko Widodo Mulai memimpin di bulan Oktober disini Jadi perlu kita perhatikan disini Bahwa di tahun 2014 ini Karena masa peralihan Jadi apabila kita menghitung rata-rata Kita membandingkan dengan periode sebelumnya Era sebelumnya yang mengimpor rata-rata Di angka 2,4 juta ton Dari sepanjang periode sebelumnya Maka di periode Joko Widodo disini Boleh kita apresiasi sedikit Karena total daripada impornya Ada di angka 1,37 juta ton disini Terdapat beberapa perbedaan Angka dari Untuk impor jagung Bagaimana dengan angka ekspornya Ekspor di Indonesia Di tahun 2018 per bulan November Berada di angka 272,24 ribu ton disini Dan juga pernah berada di angka 200 ribu Di tahun 2015 Yaitu 234,56 ribu ton Nah angka ini lebih tinggi Ya perlu juga diapresiasi Karena angka ini lebih tinggi Dari tahun 1998 Yang berada di angka 200 ribu ton Pada saat itu Jadi kembali berada di angka 200 ribu ton Di atas angka 200 ribu ton Itu pada tahun 2015 disini Dan tahun 2018 Mari kita lihat pada data yang berikutnya disini Bagaimana dengan produksi jagung Di tahun 2014 hingga tahun 2018 disini Data ini apabila data yang tadi Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Maka data ini adalah data dari Kementerian Pertanian Kenapa kita impor jagung? Tentunya disini kita harus melihat Berapa sih produksi jagung sebenarnya yang ada di Indonesia Nah kita lihat di tahun 2014 Berada di angka 19,01 juta ton Kemudian meningkat pesat hingga tahun 2017 Berada pada titik tertingginya disini Yaitu 28,92 juta ton Dimana secara tahunan disini Dari tahun 2014 hingga tahun 2017 disini Ada peningkatan dari 11% disini Hingga 23% untuk era kepemimpinan Jokowi Kalau kita sebagai pembanding saja Dibandingkan sedikit pada era yang sebelumnya Dimana produksi jagung rata-rata Hanya tumbuh di angka 1,4% Pertahunnya kemudian dan titik tertingginya Pada saat itu berada di angka 10% Untuk pertumbuhan pada era yang sebelumnya Mari kita lanjutkan lagi ke data yang Dari negara mana Indonesia Biasanya mengimpor jagung Nah inilah tiga negara Yang sebagai negara yang biasa Mengimpor jagung ke Indonesia Yaitu mengekspor jagung Dan berarti Indonesia mengimpor jagungnya Nah kemudian Argentina Menjadi negara pertama Kedua Amerika Serikat Karena memang produksi jagung di Amerika Serikat Itu adalah salah satu mayoritas Dan yang ketiga Adalah negara Brazil Nah berapa jumlahnya Jumlahnya adalah sekitar 236,06 ribu ton Diikuti dengan Amerika Serikat Dan juga Brazil disini 80,57 ribu ton Nilai daripada impornya Berada di angka 51,56 juta dolar Amerika Serikat Begitu juga diikuti dengan negara-negara selanjutnya Nah perlu Anda ketahui bahwa Di tahun 2018 sebelumnya Pemerintah telah membuka keran Impor jagung pada saat itu Berada di angka 100 ribu ton Nah inilah beberapa komposisi Yang terdapat di dalamnya Yaitu dari negara Argentina Amerika Serikat dan juga Brazil Mari kita lihat pada slide yang terakhir Inilah proyeksi produksi dan konsumsi jagung nasional Di tahun 2019 Nah inginnya Karena ini merupakan outlook Data outlook dari Data hortikultura tahun 2017 Kementerian Pertanian disini Inginnya adalah produksi Untuk 29,93 juta ton Tetapi karena ini masih angka proyeksi Kita tentu masih perlu melihat Apakah akan terrealisasi atau tidak Nah kemudian apabila produksinya seperti ini Akan dialokasikan kemana saja Nah inilah angka konsumsinya Yaitu dialokasikan ke pakan 11,1 juta ton Kemudian untuk makanan Di 5,93 juta ton Untuk para peternak disini 4,21 juta ton Katanya setelah dihitung-hitung Akan tercecar 1,5 juta ton Dan kemudian untuk dialokasikan Ke rumah tangga 405 ribu ton Dan untuk dijadikan bibit penanaman Kembali di 113 ribu ton disini Sehingga Kalau kita hitung-hitung disini Kita jumlakan Dan kita Bandingkan dengan produksi Masih ada surplus Sekitar 6,67 juta ton Disini Ini inginnya Tetapi Masih belum Bisa kita perhitungkan Bagaimana realisasinya Sehingga apabila ini Terrealisasi surplus 6,67 juta ton Maka benarlah Suatu hari Indonesia tidak akan Mengimpor jagung Tetapi Justru Malah bisa Diekspor Kembali ke punca Ya kita tunggu Kapan Indonesia bisa Mengekspor jagung Terima kasih Daniel Wiguna Dan untuk membahas Terkait dengan Ekspor Impor Dan juga Data produksi jagung Di tanah air Sudah hadir di studio YK Hendra Fatika Direktur Esekutif Dari Pusat Kajian Pertanian Dan Advokasi Atau Pataka Dan juga Tim Riset Sinbisi Indonesia Mamat Tovan Adarsya Selamat pagi Bapak Saya ke masyarakat Lebih dahulu Yang menarik ini Kita akhirnya Mengangkat kembali Untuk data Produksi Ekspor Impor jagung Ini karena penyataan Dari Presiden Joko Widodo Yang datanya Sangat jauh berbeda Gitu ya Disampaikan pada saat Debat pilpres Dengan data Dari BPS 180 ribu ton Sepanjang 2018 Sementara data BPS 587 ribu ton Anda melihat apa Apakah nanti Ini memang Klaim yang salah Atau justru Nanti ada bilang bahwa Eh memang datanya Belum ada yang valid Sebenarnya Karena data BPS pun juga Masih banyak gitu Mempertanyakan Kesahiannya Gitu kan Oke Kita positive thinking aja ya mas ya Mungkin Presiden Yang dimaksud dengan Angka 130 ribu ton itu Adalah impor untuk Jagung pakan Kalau memang Untuk jagung pakan Ya nilainya seperti itu Tetapi kita tahu Bahwa impor total jagung itu Bukan hanya untuk pakan saja Tetapi juga ada untuk Industri kebutuhan Apa kebutuhan Industri makanan dan minuman Yang itu rata-rata ya Rata-rata per tahun itu Membutuhkan sekitar 600 ribu tonan Jadi kalau misalnya sekarang 530 ribu ton Impor total jagung Berarti Kalau misalnya di dalamnya Sudah termasuk 130 ribu ton Total pakan Berarti industri makanan Minuman sisanya Oke sehingga memang Kalau dilihat dari secara total Data BPS ini adalah data yang Cukup valid gitu ya Data BPS data valid Oke 587 ribu ton Waktu itu Pak Presiden Menyampaikannya hanya untuk Pakan saja Tidak in general Oke Tovan Kalau Anda melihat Data BPS ini Sudah cukup valid Tidak di lapangan Dengan mungkin data yang Sesungguhnya gitu Terjadi dari ekspor-import Dan juga dibandingkan Dengan produksi kita Iya Kalau saya melihat gini BPS ini datanya cukup valid Karena BPS itu kan merekam data Dari perdagangan Yang terjadi secara real gitu Jadi Barang keluar masuk berapa Barang masuk berapa Kan tercatat gitu kan Di custom Nah itu yang disadur oleh BPS Seperti itu Dan ini yang kita pakai sekarang ini Data yang tadi juga dipresentasikan itu Merupakan data Golongan jagung Kan jagung itu ada beberapa golongan ya Di custom juga seperti itu Itu dengan kode HS 4 digit 1,0,05 gitu Jadi kita merangkum semua Golongan jagung Semuanya ke dalam situ Jadi tidak dipisah-pisah Seperti itu Dan itu memang angkanya Sampai bulan November Itu di angka sekitar 580 ribu ton Oke Sehingga bisa dikatakan Sebenarnya gak fair dong Kalau Presiden mengatakan bahwa Impor jagungnya sudah Sangat turun gitu ya Karena Perbedaannya itu yang sangat mencolok gitu Hampir 600 ribu ton Dengan hanya 180 ribu ton kan Ya betul Sebetulnya Kalau kita lihat Mungkin menurun ya Presiden menyampaikan Dari perkembangan impor jagung Dari 2015 Kan kalau dari 2015 itu Kita mengimpor sekitar 3,3 juta ton Nah kalau sekarang misalnya Impornya katakan Latarola misalnya Totalnya sekitar 523 Kan itu terjadi penurunan impor Jagung yang cukup signifikan Tapi kan ceritanya bukan itu Ceritanya itu memang Yang menurun drastis itu adalah Jagung untuk pakan Tapi di satu sisi Harus dilihat Impor gandum untuk pakan Tingkat juga Nah ini yang jarang dilihat Orang Jadi sebetulnya Sehingga bukan karena Sebenarnya produksi jagung Dalam negeri yang meningkat Gitu ya Oke Apa sebenarnya menjadi Masalah dari Produksi jagung Di tanah air ini Ya sebetulnya Kalau kita lihat Angka produksi jagung kita ini Sebetulnya dari Kalau kita lihat Secara rata-rata itu Sekitar Luas panen kita itu Sekitar 3 juta Hektare lah ya 3 juta hektare Jadi kalau seandainya Kebutuhan Ya dari 3 juta hektare ini Katakanlah dihasilkan Rata-rata 3 juta ton Apa 3 ton per hektare itu Jagung pipil Berarti kita menghasilkan 9 juta ton Ya kalau misalnya Kebutuhan industri makanan Industri pakan 8 juta Ditambah buat Industri telur Sekitar 3 jutaan Plus benih Segala macam Mungkin kebutuhan Ketotal kita itu 12 juta ton Nah jadi kalau kita Mengimpor 3 juta ton Itu masih wajar Nah cuma kan Tahun 2015 Pemerintah Mencanangkan Suasemba da jagung Yang itu Dijawantahkan Impornya yang dikurangi Tetapi Ternyata Impornya dikurangi Tetapi Substitusi pakannya Untuk gandumnya Ternyata meningkat Nah ini Hampir sama jumlahnya Jadi kita memang Menurunkan impor sejumlah itu Namun impor gandumnya Untuk pakan yang meningkat Jadi sehingga total 2016 sampai sekarang Total impor jagung itu Hampir mencapai 12 juta ton Nah ini yang Tidak pernah dilihat 12 juta ton Berarti sebenarnya Kalau memang Ini disubstitusi kembali Ke impor jagung Sebenarnya apakah Impor penurunan ini Cukup signifikan Ternyata tidak juga Taufan Anda melihat Apa yang membuat Akhirnya kembali Pemerintah juga Men-switch data ini Sehingga terkesan Bahwa jagungnya Diturunkan Padahal pakan dari Gandum untuk Ternaknya yang Dinaikkan Apakah kalau dari harga Memang lebih murah Atau seperti apa Kalau Saya melihatnya gini Karena Karena memang Seperti betul yang Dikatakan Pak YKI ini Entah 2015 Mencarangkan Suasanya berjagung Seperti itu kan Ya artinya Pemerintah akan berfokus Untuk ke situ Seperti itu Untuk berfokus Bagaimana caranya Suasanya berjagung ini Berhasil Seperti itu Jadi memang Ya makanya itu tadi Peningkatan-peningkatan Produksi dari sisi produksi jagung Itu dikedepankan Seperti itu Karena memang Ya kalau di datanya Memang dari Kementerian Pertanian Memang ada peningkatan Di produksi jagung Seperti itu Oke apakah peningkatan Mencapai 29 juta ton Targetnya itu Bisa tercapai Anda lihat Karena tadi Data dari Mas Eka Juga baru 3 juta ton Produksi untuk jagungnya Dalam 3 juta hektare itu Berapa 3 juta ton Dari 3 juta hektare itu Mencapai Diperkirakan produksinya Sampai 9 juta ton Oke Jadi kalau kita Misalnya-misalnya Kebutuhan Mengimpor 3 juta ton Di tahun 2015 Itu memang normalnya segitu Nah tetapi kan Pemerintah melansir data Yang overestimate Oke Yang sampai 29 juta ton Nah kalau seperti itu Sebetulnya Kita praktis Tidak perlu impor jagung Kalau memang 29 ribu Terus ada lagi Indikator yang kedua Harga Kalau memang 29 ribu Juta ton Harga kita itu Tidak akan setinggi sekarang Oke Ini Kita sempat mencapai Harga jagung itu 6.500 Padahal waktu Tahun 2015 Harga jagung itu Sekitar 3 ribuan Sekarang kok Meningkat 2 kali lipat Produksinya Hampir 29 juta ton Tetapi harganya juga Meningkat 2 kali lipat Nah ini kan Bertolak belakang Dengan kaedah pasar Maksudnya kalau seandainya Barangnya banyak Nah harganya juga Relatif turun Nah ini yang menjadi Kami berpikir bahwa Telah terjadi Overestimate Di lapangan Tentang produksi jagung Yang bisa dikatakan lah Diragukan lah Kami meragukan Data produksi jagung Yang dilansir oleh Kementerian Pertanian ini Karena harga justru Melihat Oke Jika dibandingkan kembali Apakah BPS juga mengeluarkan Data untuk produksi jagung? Nah BPS kan Sejak 2015 Puasa data Tidak melakukan Lagi Peramalan Terhadap data produksi Padi dan jagung Nah untuk padi ini kan Kemarin Bulan Oktober 2018 Baru disampaikan Dan itu ada Overestimate Dengan yang disampaikan Data Kementerian Pertanian itu Sekitar 43% Ya Nah untuk jagung Rencananya tahun ini Tahun 2019 Nah tetapi kami duga Overestimate nya Tidak akan terlalu jauh beda Dengan padi Karena Lahan yang digunakan Untuk padi Hampir sebagian besar Juga digunakan Untuk tanaman jagung Oke Jadi kalau di padi Sehingga angka-angka 29 ribu Juta ton itu Terlalu Angka yang mimpi Terlalu tinggi sekali Ya Prediksi saya sih Sebetulnya produksi jagung Kita ini sama dengan Produksi jagung Di tahun 2014 2013 lah Oke Ya di sekitar berapa Sekitar 12-13 juta ton Oke Apa yang membuat Akhirnya Produksi jagung kita Tidak berubah gitu ya Sejak 2013 Sehingga 2014 Kita nanti akan Jawab Usaha jenis berikut Tetaplah Bersama kami Kami akan membahas Masih terkait dengan Kronik Impor jagung Yang masih musik Tetaplah Dispor Boxing Disini Ya masih bergabung Di studio YK Hendra Vatikan Direktur eksekutif Dari Pusat Kajian Pertanian Advokasi Atau Pataka Dan juga Muhammad Tovan Adarsyah Tim Riset CNBC Indonesia Terima kasih Sebelum break Terkait dengan Kenapa produksi kita Jagung kita Sejak tahun 2013 Tidak ada Perkembangan yang signifikan Padahal pemerintah Mencanakan akan Suasem pada jagung Oke Jadi paling tidak Secara umum Ada tiga hal ya Pertama Memang Luas tanam jagung kita Tidak bertambah Secara signifikan Karena kita Memang Terbatas Luas tanam kita Luas lahan kita Terbatas Apalagi dengan Adanya faktor Konversi ya Dengan adanya Pembangunan Jalan dan segala Macamnya Itu pasti Mengkonversi Dari lahan sawah Menjadi lahan Bukan sawah lagi Terus yang kedua Industri benih Kita juga Kinerjanya Belum begitu Bagus gitu ya Nah mestinya Pemerintah memberikan Insentif agar Industri benih ini Kita ini bisa menjadi Berkembang Lebih bagus lagi Ya produksi Rata-rata Sekitar 50-60 ribu ton Per tahun Tetapi Yang Komersilnya Yang saat ini Memang digemari oleh Masyarakat itu kan Produksinya paling Di bawah 30 ribu ton Digemari itu Maksud dari segi kualitas Ya dari segi kualitasnya Jauh sekali Jauh sekali Jadi masyarakat Petani profesional Yang menanam jagung Pasti akan membeli Benih yang Komersil Daripada benih yang Bantuan dari pemerintah Oke Nah yang ini diragukan oleh Banyak petani Banyak petani kasus Ya dari Dari binaan kami Yang memang menolak Bantuan-bantuan Pemerintah Benih-pemerintah itu Jadi industri benih dulu deh Misalnya kalau kita Misalnya 2015 Kita ingin senangkan Suara sembada jagung Nah mestinya Industri benih dulu Gimana udah siap belum Oke Kalau industri benihnya Sudah siap Gak ada masalah Terus yang ketiga adalah Berdasarkan Riset kami Banyak Petani jagung kita ini Yang tidak Mengendalikan Serangan Hama penyakit Tanaman jagung Gitu ya Karena mungkin Biayanya terlalu mahal Jadi ketika jagung itu Terjadi serangan OPT Kebanyakan petani Justru Riset kami ini 80% itu Dibiarkan begitu saja Nah ini tentunya Akan mengurangi Produksi Oke Tovan Tidak samanya Tidak sinkronnya data Antara Badan Pusat Statistik Dan juga Kementerian Pertanian Ini kan Sebenarnya bukan Hal yang baru Beberapa kali juga Ada data yang tidak Sama Kementerian Menyatakan bahwa Oh ini surplus Namun ternyata Adanya defisit Nah Anda melihat Data untuk jagung ini Seperti apa Perbedaannya dari Rilis Kementerian Dan juga dari Badan Pusat Statistik Apakah ada Perbedaan juga yang mencolok Kalau saya Ngeliatnya lebih dari Kayak gini Kalau dari data Kementerian Pertanian Itu sebenarnya Paling tentunya Setidaknya sejak 2016 Itu di outlooknya Selalu disebutkan Estimasinya Kita surplus Bahkan Berjuta-juta ton Kalau surplus Gak perlu impor Makanya Surplusnya cukup banyak lagi Surplusnya juta ton Ekspornya juga Maksudnya harus jutaan Kalau surplusnya juta ton Ya ekspornya Juta ton Dibandingkan 200 ribu ton Kan cukup Cukup timpang Seperti itu Nah ini makanya Menibukkan pertanyaan Sebenarnya ada di mana Surplusnya itu Nah mungkin ya Ya data-data yang Katakan ya Kalau kata Masyeka ini diragukan Ya berarti nanti Untuk keputusan impornya juga Ya bisikannya bisa beda-beda nih Seperti itu Yang padahal kita surplus Tahunya Kenapa ditekan Keputusan impor lagi Sudah berapa lama Anda melihat ini Data dari Kementerian Pertanian Dimintakan ada surplus Sejak tahun berapa Hingga Tahun berapa Namun impor juga Masih Terus jalan gitu ya Masih kaya Karena ya Lagi-lagi hukum ekonomi Kalau misalnya Data Produksi berlebihan Untuk apa Impor kan Makanya Kalau saya Setidaknya mencatat Dari 2015 itu Di outlooknya Kementerian Pertanian Selalu surplus Dan surplus selalu di atas 4 juta ton Seperti itu Oke oke Sekarang pertanyaan adalah Dimana 4 juta ton Berjagung itu Nanti kita harus tanyakan langsung Apanya ke Kementerian Pertanian Baik terima kasih YK Hindra Fatika Direktur Esekutif dari Pataka Dan juga Taufan Adarsyah Tim Riset CNBC Indonesia Sudah bergabung bersama kami Dan demikianlah Skogbox Hari ini Saksikan CNBC Indonesia Di CNBC Indonesia.com Dan Transvision Channel 805 Saya Pak Rampunce Terima kasih Dan selamat jumpa Terima kasih Terima kasih Terima kasih